Halo teman-teman balik lagi bareng Mas Goper Oke kali ini kita akan kembali memainkan Dragon Ball Budokai 3 PS2 ya Oke tapi kali ini Mas Goper enggak akan buka karakter enggak ada tips trik kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang banyak sekali nih tentang game Dragon Ball Budokai 3 PS2 ini apa saja Oke ikutin terus Mas Goper ya tapi sebelum itu lagi-lagi Mas Goper mengingatkan bagi teman-teman nih yang nonton video-video Mas Mas Goper tapi belum subscribe subscribe dulu ya karena Mas Goper akan ada video-video menarik lainnya ada jangan lupa untuk terus ikutin tiap hari Mas Goper ada live streaming di YouTube setiap jam 8 malam Oke langsung kita ke video kontennya let's go Oke teman-teman jadi untuk kesempatan kali ini Mas Goper akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman Bang 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 Oke banyak sekali teman-teman jadi seperti yang contohnya seperti ini Bang gimana caranya ngisi apa namanya ngisi Ki Bang gimana caranya jurus Bang gimana caranya menang caranya fusion Bang gimana caranya itu banyak sekali lah ya Oke kita akan jawab itu satu-satu agar kalian tidak bertanya-tanya lagi ya di komen tentang bagaimana cara jurus bagaimana cara fusion dan lain-lain Oke ya kita coba sekarang ya Oke Mas Goper disini akan mencoba menggunakan Son Goku Oke ya kita pakai Son Goku kita pakai lawannya Gohan aja udah Nah ini teman-teman Oke ya teman-teman sekarang kita sudah berada di gamenya ya Nah ini Mas Goper masuk di practice mode ya jadi lawan kita nggak ngapa-ngapain tuh di Majo Tusi Gohan kan Oke karena ini kepentingannya untuk menjelaskan kepada teman-teman tombol-tombol apa saja kalau teman-teman masih bingung ya Oke yang pertama Mas Goper akan mengajarkan cara bagaimana mengisi Ki tuh di kiri atas kan kita cuma ada tiga ya cara mengisinya seperti ini teman-teman sangat gampang nih teman-teman tekan X X nya di tekan tahan ya nih aku lihat ini di ini ini aku pakai stick PS4 nih ya nih 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 aku aku tahan X nya nah pas aku tahan X nya terus teman-teman tekan belakang dua kali teman-teman bisa pakai ini bisa pakai analog ya Mas Goper mau pakai ini biar gampang nah Goku kita ngadep ngadep ke kanan berarti kita pakai tombol kiri ya dua kali ini dua kali itu ditekan nih 12 Oh isi darah kak yang isi darah salah ngisi ki kan tuh udah ya Oke itu pertama Oke selanjutnya Mas Goper akan mengajarkan caranya ngejurus gimana nih pertama kita kalau udah penuh darah keynya ya teman-teman tekan L2 ya nanti tulang dia masuk ke ini ya Dragon rest mode ya nah jurusnya tinggal L2 lagi nih L2 nih Oh langsung nah ini juga banyak yang bertanya nih kalau lagi jurus begini gimana cara ngisi bar yang dibawah teman-teman tuh nah ini tinggal pencet X aja teman-teman tuh jadi pas yang bar bawah ini lagi mengisi pas lagi penuh teman-teman pencet S aja nanti dia ngisi sendiri yang di atas begitu teman-teman ya Nah itu supaya attack win teman-teman teman-teman Oke ya teman-teman lanjut yang berikutnya apalagi ya Oh iya Dragon rest teman-teman nih nih berikutnya ya teman-teman Mas Goper akan ajarin caranya pakai Dragon rest mode ya teman-teman yang tebak tebakan tombol itu loh nah caranya pertama teman-teman seperti biasa ya kita penuhin dulu key kita Nah kalau udah penuh kita masuk L2 kayak tadi masuk ke Dragon rest mode ya Nah kalau sudah teman-teman hajar musuh teman-teman pakai biasa mau segitiga mau kotak terserah sambil mencet tekan R2 ya teman-teman nih tuh teman-teman begitu caranya teman-teman itu tadi Mas Goper sambil maju tekan R2 L2 Nah disini teman-teman tinggal tebak aja nih misal kotak Mas Goper mencet kotak nanti si musuhnya menebak apa kalau dia menebaknya salah attack win kita bisa lanjut tuh kalau si musuhnya nebaknya bener ya udah defense win berhenti serangannya sampai disitu Nah ini kita karena pakai lawannya enggak nebak apa-apa jadi ya sudah menang kita ya oke Oh iya selanjutnya selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara fusion ya oke ya ikutin terus Mas Goper let's go Oke teman-teman balik lagi bareng Mas Goper ya kali ini Mas Goper akan mencoba bagaimana ya caranya kita fusion Oke di kesempatan kali ini kita akan coba memakai trunks kecil ya ya teman-teman kita akan mencoba teren apa namanya pakai gotranks ya Nah di sini di sini teman-teman kita pasang dulu jurusnya ya teman-teman nah ini fusion gothanks buat teman-teman yang belum dapet bagaimana caranya dapetnya teman-teman bisa searching di video-video Mas Goper Oke ya Nah kita langsung pasang kita enggak asal masang teman-teman kita harus masang fusion ini nah sudah konsekuensinya kita tidak bisa menggunakan jurus lain karena kita harus cuma cuma satu aja udah memenuhi memenuhi kuota untuk si Goten pranks ini ya Oke kita langsung aja ya harus dipasang seperti itu dulu ya teman-teman biar bisa biar bisa dipakai Oke kita lawannya ya senggokku eh gue senggokan aja ya Oke teman-teman kita berhasil di gamenya ya seperti biasa kita harus isi dulu keynya sampai penuh kalau bisa sampai penuh teman-teman ya baru ini sama aja kita tekan L2 Oke ya cuy kita deketin musuhnya L2 lagi nah disini bedanya disini kita tinggal nyamain tombol yang ada di layar supaya fusionnya sukses ya teman-teman supaya fusionnya sukses tidak kalau tidak sukses nanti dia bisa gendut bisa kurus nah ini kita karena sukses jadi begini teman-teman Oke semuanya sudah nggak ada ininya sih kita tinggal mau jurus atau apa tuh Super Saiyan 3 juga bisa dia ini nggak ada perbedaan ya teman-teman ya Oke ini masih sama ini jurus-jurus yang ada di jurus-jurus lain ya teman-teman ya Oke kita pakai jurus Super Kamikaze Attack dari Gotang eh jangan dipukul meledak kocak lu Gohan oke gitu aja sih teman-teman Hai mungkin itu aja ya Nah ini kelemahannya fusion itu ada waktunya teman-teman kalau habis waktunya dia akan berubah jadi semula Oke ya teman-teman sip itu aja ya teman-teman mungkin ada tombol-tombol lain yang teman-teman belum tahu Mas gober sudah kasih tahu ya di konten ini Oke sekian konten-konten Mas gober kali ini jadi tidak ada pertanyaan lagi ya tentang Bang gimana caranya jurus Bang gimana caranya isi kibang gimana caranya fusion tuh Mas gober udah kasih tahu di video ini oke ya sekian dulu dari video Mas gober buat teman-teman yang belum subscribe di channel mas gober untuk subscribe dulu ya karena Mas gober akan melanjutkan konten-konten yang berikutnya tentu saja yang lebih menarik Mas gober pamit sampai jumpa bye-bye